Kalau kita bicara akal sehat, orang itu berpikir akal sehat itu tidak bisa berfungsi pada dua orang Yaitu orang yang perutnya lapar, sama orang yang perutnya kenyang Sedangkan kalau Bung Roki mau ngomong akal sehat sama masyarakat-masyarakat kita Seperti sekarang pedagang kaki lima yang perutnya lapar, secara ekonomi sangat berat Jangan kan ngomong berpikir akal sehat, besok mau makan apa aja bingung Dagangan saya laku atau tidak aja bingung Nah, yang paling ngeri adalah bagaimana mau berpikir akal sehat kalau perutnya kenyang Orang-orang yang di sana, yang di pusat di atas, perutnya kenyang-kenyang nih sama-sama kayak saya nih Perutnya gendut-gendut nih, Bung Diki juga ya Perutnya kekenyangan nih, karena kekenyangan ya mau berpikir akal sehat bagaimana Otaknya ada tujuh seperti belia, Bupati, Bung Jendegor saya akan pilih dia Penalakan nama saya Zainal, saya pedagang kaki lima Yang jadi pertanyaan saya adalah, kita bicara mendekati pilkada ya, otomatis sangat bicara tentang demokrasi Yang saya mau tanyakan, demokrasi itu apakah sebuah alat ataukah tujuan Artinya begini, kalau memang demokrasi itu ada sebuah alat untuk mencapai tujuan kita bernegara dan berbangsa Apakah ada alat lain yang lebih baik daripada demokrasi? Karena kita melihat pada akhir-akhir ini ya, terkait dengan pilkada seranta ini Baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten Sepertinya, jangankan bicara tentang etikabilitas Atau mungkin elektabilitas Itu sudah tidak penting lagi dalam sekarang ini Karena ada koalisi gemuk, koalisi besar yang sangat luar biasa Sehingga sekarang lebih penting adalah konektivitas Dan yang menjadi kegambangan saya adalah Apabila di pemilihan seranta 2024 Apabila si gemuk ini menang sampai 90% Kemungkinan di tahun 2029 akan terjadi apa? Monyet dikasih peci, didukung si gemuk bareng-bareng menang Jadi sudah tidak perlu manusia lagi yang jadi pemimpin Ya karena tidak perlu nih Bicara kapasitas tidak perlu Elektabilitas tidak perlu Etikabilitas apalagi, tidak penting gitu Yang penting adalah konektivitas Si monyet pakai peci, didukung pusat, didukung 14 partai, menang Walaupun lawannya adalah seorang profesor Itu kalau bicara tentang demokrasi sebagai alat Bagaimana kalau demokrasi sebagai tujuan? Apa indikator-indikator? Ya kan? Apa indikator-indikator yang mengatakan bahwasannya Demokrasi ini berhasil secara tujuan? Kalaupun memang ada negara mana yang menunjukkan demokrasi ini tujuan ada sudah benar Karena saya melihat, mohon maaf, banyak negara-negara yang penganu demokrasi juga Tidak 100% masyarakatnya bersemangat untuk berdemokrasi gitu kan Karena kenapa, Bung Roki, kalau kita bicara akal sehat, orang itu berpikir akal sehat itu tidak bisa berfungsi pada dua orang Yaitu orang yang perutnya lapar sama orang yang perutnya kenyang Sedangkan kalau Bung Roki mau ngomong akal sehat sama masyarakat-masyarakat kita Seperti sekarang, pedagang kaki lima yang perutnya lapar Secara ekonomi sangat berat Jangan kan ngomong berpikir akal sehat Besok mau makan apa aja bingung Degangan saya laku atau tidak aja bingung Nah, yang paling ngeri adalah Bagaimana mau berpikir akal sehat kalau perutnya kenyang Orang-orang yang di sana, yang di pusat di atas Perutnya kenyang-kenyang nih, sama-sama kayak saya nih Perutnya gendut-gendut nih Perutnya kekenyangan nih Karena kekenyangan ya mau berpikir akal sehat bagaimana Karena proses berpikir, perut tidak boleh lapar Perut tidak boleh kenyang gitu kan Nah, sedangkan saat ini dengan negara mengalami deflasi Penurunan daya beli dan harga gitu kan Pemerintah selama tiga bulan ini tidak ada sebuah touch Atau sebuah sentuhan apapun untuk menggerakkan ekonomi Bahkan mereka seakan-akan cuek aja Biarlah masyarakat ini mandiri Biarkan masyarakat ini warganya ini sehat-sehat sendiri Waras-waras sendiri kan gitu Nah, dengan susunan kabinet yang kemarin Bung Roki yakin nggak? Karena saya yakin struktur dari pemerintahan kabinet Di bidang ekonomi hampir sama Tidak ada perubahan yang signifikan Kira-kira enam bulan atau tiga bulan ini Ekonomi-ekonomi bangsa tekan dengan perut yang lapar Sehingga kesehat bisa berjalan lagi Yakin nggak ada perubahan? Terima kasih, Bung Roki Ini bukan pedagang kaki lima ini pasti Ini bukan pedagang kaki lima ini pasti Ini bukan pedagang kaki lima ini pasti Biar langsung dijawab dulu ya Oke Soal demokrasi Kalau semua pedagang kaki lima Otaknya ada tujuh seperti beliau Dan masih ada kesempatan untuk calon bupati Pak Yinegor saya akan pilih dia Bapak itu Dia mengerti kaitan makro mikro Dia mengerti psikologi politik Dia mengerti bagaimana menumbuhkan harapan Dengan kondisi deflasi Jadi Anda bayangkan Kemampuan kita untuk berpikir Tersedia sebetulnya Bahwa ada orang yang malas berpikir Karena sudah kenyang Sebaliknya ada orang yang tidak mampu lagi berpikir Karena terlalu lapar Itu yang kita sebut sebagai Urusan publik Kenapa dia tidak mampu berpikir? Ya karena dia kenyang Kenapa dia Kehilangan pikiran? Karena habis disogok Karena itu fungsi dari kita Untuk menerangkan bahwa Demokrasi itu adalah Pertengkaran pikiran Demokrasi bukan alat Bukan tujuan Tapi suasana Suasana untuk memungkinkan Pikiran itu dipertengkarkan Dalam suku akademis Itu dasar Jadi kalau orang bilang demokrasi Adalah pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat Itu biasa saja Demokrasi adalah pemerintahan akal Melalui pemerintahan orang Itu demokrasi itu Jadi dimana-mana Dalam bentuk apapun Kalau ada pemerintahan akal Maka kita percaya Persaingan akal itu Akan menghentikan Cewek-cewek Money politics Itu yang kita sebut sebagai idealnya Saya mau capai ideal itu Dan percaya bahwa Kemampuan kita untuk memakai akal Dasarnya dari awal kemerdekaan kita Semua pemimpin awal kita itu pakai akal Tidak pakai amplop Jadi kenapa kita pesimis Bahwa akal tidak bisa dihidupkan lagi Regain our past Protect our future Dengan cara berpikir itu Jadi bapak tadi Pada ganggu kelima Membatalkan sendiri pesimisme dia Karena tadinya kita pesimis Tapi urayan bapak sendiri Membuktikan bahwa Sebagai pedagang kaki lima Kakinya cuma lima Tapi otaknya tujuh itu Jadi otak akan mendakului kaki itu Itu yang memungkinkan Saya bisa percaya Percaya dengan bapak itu Bagaimana kita percaya Bahwa narasi seorang pedagang kaki lima Jauh melampaui narasi Seorang wakil presiden hari ini Poin itu yang mesti kita ingat Jadi tidak perlu peduli dengan kabinet Pakai prinsip bahwa Saya mandiri dalam berpikir Dalam profesi apapun Kemampuan berpikir itu Itu yang akan kita pertanggung jawabkan Di akhirat nanti Tuhan memberi kita otak 100% Tapi statistik mengatakan Seluruh dunia Yang kita pakai cuma 14% Kita tidak tahu Di negeri ini Para petinggi politik Makanya berapa persen Jadi bisa saya pastikan Bahwa mereka tidak pakai otak Pasti masuk neraka Ya karena dikasih 100% Cuma pakai 40% Malaikat akan tanya Kalau begitu 76% dipakai buat apa Ya dipakai buat korupsi Ya pasti masuk neraka Kan gampang melihat itu Tapi sekali lagi Saya ingin bersahabat dengan Bapak Menengkelima Karena dia memperlihatkan bahwa Akal akan ketemu akal Di dalam diskusi hari ini Dengkul akan ketemu dengkul Kalau kita Tidak mulai mengedarkan akal Jadi halangi dengkul ketemu dengkul Pastikan akal ketemu akal Itu contoh yang bagus Dan saya pujikan bahwa Ada pikiran berakal dari pojok kecil Di pinggir sawah yang berbeda dengan kodok Bayangkan misalnya Di belakang kita ada kodok Cebong Tapi pikiran kita tidak jadi cebong Sementara istana Guru besar Profesor dokter Tapi cara berpikirnya Lebih lemah dari cebong Ada kabinet baru Dan kita tahu tadi Kabinet itu besar Kita belum lihat fungsinya apa nanti Problem kita di Indonesia cuma tiga Satu adalah soal ketersediaan energi Dua adalah Daya Dukung pangan kita Tiga adalah soal pertahanan Tiga ini Kita lihat Kapasitas di dalam kabinet itu Siapa aja Kan disembahnya fokus pada tiga ini aja kan Kan mestinya Kalau Pak Prabowo Tanya Teman-teman di Bojong Negara misalnya Kabinetnya betulnya apa ya Tiga menteri aja Satu menteri pangan Satu menteri pertahanan Satu menteri energi Selesai Cukup tiga Amerika menterinya cuma 14 Efisien itu Tetapi tadi Karena tuker tambah politik Dibikin nebar panjang gitu Yang lain gak diperlukan sebetulnya Ada apa Kementerian Informasi itu Apa pentingnya Ada kementerian informasi Bukankah informasi itu Hak rakyat Untuk mengucapkan pikiran Ngapain dibirokrasikan Hak rakyat itu Tapi udahlah Itu kita tahu Bahwa Pak Prabowo Pasti ada dalam tekanan politik Sehingga dia Bahkan Mesti Ambil Bagian utama dari Kabinet Pak Jokowi Untuk dijadikan kabinet dia Sangat mungkin Dalam 30 hari ke depan Kena ada risafel lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!